Meninggalnya anaknya Pak Hender, anak perempuan itu dia meninggal di Lilit sama sosok siluman ular yang mencekik bagian leher dari anak itu. Pak Hender akan mencoba menceritakan satu kisah terkait dengan cerita pesugian yang langsung datang dari si pelaku. Nah ini terkait dengan cerita penyesalan pelaku pesugian. Dan tanpa bahasa-bahasi dan tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita selamat untung. Namun sebelum lebih lanjut terkait dengan nama tempat semua sudah disamarkan dan semoga di kesempatan kali ini kita dan Anda semuanya untuk sahabat selamat untung. Semoga selalu dalam didaun Allah s.w.t. diturahkan segala keberkahan, ni'mat syatwa lafiyat, dilantarkan riskinya di panjang umurnya dan dimudahkan dalam sekelurusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh narasumber yang talent seorang pelaku pesugian itu sendiri. Yang sebut saja disini namanya Pak Hendra. Kisah ini sekitar tahun 2000-an. Saat itu di usianya dia yang masih sangat muda ya. Belum terlalu tua, masih usianya sekitar 28 tahun. Di antara 25-30. Sebuah kisah nyata dari seorang pelaku pesugian yang namanya Pak Hendra ini. Kenapa Pak Hendra itu kok sampai melakukan sebuah ritual pesugian? Sampai melakukan sebuah perjanjian pesugian? Semua itu bukan tanpa alasan. Apa yang dikatakan dan disampaikan oleh Pak Hendra ini. Semua itu dilakukan karena Pak Hendra yang kalah dia itu menikah. Itu sempat mengalami kesuksesan yang luar biasa. Dia nikah muda. Di usia 23 tahun. 5 tahun dia menikah. Itu dikaruniai 2 orang anak. Yang jeda usianya itu ya antara 2 tahun. Anak yang nomor 2 itu usianya sudah 1 tahun lebih. Anak yang pertama usianya sudah 4 tahunan. Di usianya seorang Pak Hendra. Di usia 28 tahun itu. Dia sempat mengalami kesuksesan yang luar biasa. Namun di 28 tahun itu. Sebuah yang mungkin bisa dikatakan ujian. Atau petaka. Atau karma. Karena apapun yang dilakukan oleh Pak Hendra. Itu semuanya seperti kayak gak ada stabilnya. Usaha di toko baju. Pelanggannya kapur. Ada juga yang membawa uangnya. Belum lagi usaha di tempat yang lain yang dia punya. Usaha di sebuah restoran. Restorannya pun gak laku. Bahkan ada kabar kalau restorannya itu seperti kayak digunah-gunah. Betul-betul mengalami sebuah penurunan secara pendapatan. Gak laku. Ini yang membawa seorang Pak Hendra. Ya bisa dikatakan ya nyaris bangkrut. 28 tahun. Mungkin ya tak. Coba ceritakan mungkin awal bulan lah. Di awal bulan itu ya. Menuju ke 29 tahun. Seorang Pak Hendra. Itu ya berusaha. Untuk mengembalikan kejayaannya itu. Toko miliknya dia. Yang ada di beberapa kota. Mencoba untuk dipertahankan dengan caranya dia lewat pinjaman. Sampai restoran yang nyaris bangkrut pun. Diberikan atau dikucurkan dengan dana pinjaman. Dan inilah yang menjadi sebuah awal. Kehancuran seorang Pak Hendra. Sampai rumah yang dia miliki pun harus diagadehkan. Dan ketika. Apa yang sudah diharapkan dengan dana-dana tadi. Dana pinjaman. Ternyata tidak membuahkan hasil. Justru malah membuat seorang Pak Hendra itu terpuruk. Pikiran-pikiran sesat pun mulai muncul. Dan disinilah awal mulai seorang Pak Hendra. Yang kala itu benar-benar dalam keadaan sudah terpuruk. Mau tidak mau harus mengembalikan semua pinjaman. Yang kala itu dia berpikir. Tidak mungkin saya mengembalikan dalam keadaan seperti ini. Ini yang disampaikan oleh Pak Hendra kala itu. Di usianya dia yang 29 tahun. Itu sebenar-benar sebuah malapetaka yang luar biasa. Keluarganya diteror. Apalagi posisi istrinya saat itu lagi ngandung. Lagi ngandung. Itu untuk anak ketiga. Sebuah hal yang begitu rumit ya. Untuk kehidupan seorang Pak Hendra. Istrinya sampai diteror para penagih. Hampir tiap hari. Kadang datang malam. Sampai keluarga dari Pak Hendra. Pak Hendra istrinya yang sebut saja namanya Mbak Ete. Bersama kedua anaknya yang masih kecil. Dan juga keadaan Mbak Ete yang masih ngandung. Itu meninggalkan rumah yang dia tinggali. Sampai dia milih ke satu tempat yang tahan di rumah keluarga Mbak Ete. Untuk apa? Menghindari para penagih. Dan itu berlangsung selama beberapa bulan. Sampai seorang Pak Hendra kala itu yang benar-benar sudah tidak kuat lagi menghadapi kenyataan hidup. Sampai dia akhirnya benar-benar mencari sebuah solusi lewat jalan pintas. Dia mencoba cari informasi ya. Dari satu orang ke orang yang lainnya. Bahkan sampai ke tetangga dia sendiri. Apa benar sih pesugan itu nyata? Apa benar sih pesugan itu ada? Itu dari salah satu tetangga-tetangga sekitar yang informasi tentang pesugan itu dia dapatkan. Ya ada Pak. Itu tetangganya. Ada tapi ya itu semua mengadung resiko Pak. Ini sebut saja namanya Pak Toha. Pak Toha itu tetangga dari Pak Hendra dan Mbak Ete. Sempat menjelaskan kalau pesugan itu nyata ada. Namun resikonya juga sangat mengerikan. Dan dari sebuah penjelasan tentang adanya pesugian. Seorang Pak Hendra mencoba mencari tahu di mana tempat-tempat yang bisa memuluskan niat dari seorang Pak Hendra yang tak lain ritual pesugian. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan di pantai utara. Dia datangi. Namun karena tidak ada petunjuk untuk bisa ketemu dengan sang kuncen. Ya dia dalam kurang waktu seminggu dua minggu tidak ketemu. Sampai dia bisa dikatakan ya benar-benar kalut, bingung. Udah keluarganya kekurangan. Dia nganggur. Tiap hari para penagih datang sampai nyari kemana-mana. Dia itu posisinya ngumpet. Dikontrakan yang tidak jauh dari keluarganya Mbak Ety. Istrinya Mas Hendra. Itu ngumpet menjauhi dari para penagih. Dua minggu tidak dia dapatkan di pantai utara. Dia lari lagi sampai ke pantai selatan. Tanpa informasi yang jelas. Ya tentunya bagi Pak Hendra pun tidak mudah. Dengan uang seadanya dia bawa. Dengan keadaan tanpa makan. Hanya minum sampai ya minumnya maaf. Dia minum di sebuah sumur. Atau kran yang ada di samping jalan. Atau kadang dimosola. Hanya air yang dia minum. Sampai kadang dia tidak peduli dengan kondisinya dia. Aku harus bisa dapatkan apa yang aku ingin. Yang tak lain ketemu kuncan persudian yang bisa ngebantuku. Sampai dia tidak ketemu dalam kurang lebihnya tiga minggu. Ketika di area selatan ya. Maksudnya Pak Hendra itu kepingin langsung ketemu pandai selatan. Namun tiga minggu dia tidak ketemu. Sampai yang dilakukan oleh Pak Hendra. Dia semadi di samping laut. Dia semadi di situ. Semalaman dua malam. Sampai ada orang yang menegur. Pak sambahan di sini tidak balik. Ada keperluan apa. Dari apa yang dikatakan orang tadi. Itu sekitar hampir mahrib. Dia seorang nelayan. Dia ngomong apa adanya. Yaitu Pak Hendra. Saya ingin ketemu sama penguasa pandai ini Pak. Nah untuk apa? Dia menjelaskan. Aku benar-benar dalam keadaan tidak karuan. Aku ingin ketemu agar aku bisa kembali. Menjadi orang yang bisa membuat keluarga aku kembali akur. Kembali bisa tenang hidupnya. Saat ini dikejar-kejar para penaki. Laki-laki yang dianggap Pak Hendra itu adalah seorang nelayan. Dia pun memberikan satu petunjuk. Pak sambahan datang saja ke area bukit itu. Kalau memang jodohnya sampean. Nanti akan terlihat sebuah pintu. Atau seperti kayak gua. Sama di atas bukit itu saja. Dan ketika mendapatkan petunjuk tersebut. Dia bangun. Dia bangun. Sembari menatap di mana area bukit itu. Ketika dia menatap area bukit. Dia nengok kembali ke belakang. Sosok lelaki tua itu hilang. Sosok yang dianggap nelayan itu benar-benar tidak ada jejaknya. Ini yang meyakinkan seorang Pak Hendra kala itu. Apa mungkin dia menerima niaku. Agar aku bisa melakukan sebuah ritual pesudian. Itu sudah ada dalam pikiran dan hati seorang Pak Hendra kala itu. Dan apa yang terjadi saat itu. Ketika seorang Pak Hendra. Yang menengok ke belakang ini seorang nelayan itu. Tidak ada. Dia benar-benar keheranan. Ada yang dalam pikirannya seorang Pak Hendra. Dia menuju ke bukit itu. Bukit yang saat itu terlihat sudah mulai gelap. Ini posisinya hampir mahrib. Dia berjalan ke arah bukit itu. Sampai mungkin di atas bukit. Itu posisinya sudah gelap. Namun di saat dia sudah duduk ini. Duduk bersenadi. Niatnya dia untuk berusaha ketemu dengan sosok penunggu pantai selatan. Ketika dia baru duduk beberapa saat. Itu dari belakang. Itu dia merasakan ada tepukan di pundak kirinya seorang Pak Hendra. Ini yang membuat Pak Hendra pun langsung kaget. Dan ketika dia nengok. Ini si bapak nelayan tadi. Dan dia itu langsung menyapa. Pak. Bangun dulu Pak. Dan Pak Hendra pun saat itu langsung. Loh kenapa Pak? Saya sudah ada di atas bukit. Ikut saya dulu. Saya lihat samban sudah dua hari ini ada di pesisir pantai. Kayaknya samban lapar. Ikut saya. Ke pondok saya dulu. Dan Pak Hendra pun ketika diajak seorang. Bapak yang dikira nelayan ini. Pak Hendra pun ikut. Yang tadinya sudah bersemedik. Dia bangun. Menuju ke rumah. Atau ke pondok seorang nelayan tadi. Dia ikut jalan. Turun bukit. Lumayan jauh. Tapi dari kegelapan. Tempat yang dia turun itu. Sebuah perbukitan di pesisir pantai. Sampai mungkin lebih dari setengah jam. Kalau dia jalan. Itu dalam keadaan kaki yang sampai benar-benar tidak ada tenaganya. Tidak terbayang. Tiga minggu lebih. Dia nyari kuncan. Tidak ketemu. Sampai hanya minum air. Dengan kondisi yang benar-benar sudah sangat lemas. Dalam keadaan tersebut. Dia berharap nelayan ini tidak membohongi dia. Sampai di pondok. Di rumah seorang nelayan tadi. Itu tidak ada siapa-siapa. Hanya seorang bapak itu. Karena Pak Hendra sempat menanyakan. Pak, bapak tinggal di pondok ini sama siapa? Saya sendirian, Pak. Dan kalau boleh tahu nama bapak siapa. Jadi disitulah mereka saling memperkenalkan. Pak Hendra pun memperkenalkan diri. Saya Hendra, Pak. Nah kalau bapak sediap namanya siapa. Ya panggil saja. Saya Pak Wiro. Saya seorang nelayan disini. Saya tinggal disini sudah lama. Pak Hendra, duduk sebentar ya. Saya akan ke belakang. Iya Pak. Pak Hendra duduk. Seorang Pak Wiro tadi. Pemilik pondok ini ya. Yang dianggapnya seorang nelayan. Dia keluar dengan membawa beberapa piring. Yang isinya itu ya tentunya makanan. Dari beberapa piring tadi itu ada nasi, ada ikan yang bertumpuk. Dan Pak Hendra pun langsung dipersilahkan untuk memakan. Namun sebelum Pak Hendra itu makan. Pak Wiro itu sempat menanyakan beberapa hal terkait dengan niat dari Pak Hendra untuk melakukan ritual pesukihan. Di mana yang diingat oleh Pak Hendra kala itu. Pak Hendra, kok sampean sampai nekat datang ke pesisir pantai selatan. Ini kenapa? Nah disitulah dia cerita. Terkait apa yang sudah Pak diceritakan di awal. Itu didengar semua sama Pak Wiro. Yang tentunya Pak Wiro pun saat itu langsung menjelaskan ke Pak Hendra. Pak Hendra, kalau sampean ingin ketemu sama Kuncen. Kalaupun sampean nanti ketemu, sampean mau apa? Ya saya mau langsung ritual pesukihan. Tapi Pak, ritual pesukihan itu kan ada risikonya. Apa sampean siap? Apapun Pak Wiro. Aku benar-benar sudah tidak kuat. Itu sambil dia cerita. Saat itulah Pak Wiro itu memotong pembicaraan Pak Hendra. Pak Hendra keadanya sampean kayaknya lemes banget. Mendingan sampean, minum dulu dan terus makan. Nanti setelah makan, nanti Pak Wiro akan tunjukkan sesuatu untuk kamu. Dan Pak Hendra pun kala itu langsung meminum air. Yang talen air putih ya yang sudah disediakan Pak Wiro. Dan dia makan nasi yang benar-benar porsinya itu sudah bukan porsi biasa ya. Dua kali lipat. Nasi itu numpuk dan ikannya numpuk. Tapi yang terjadi sama Pak Hendra. Habis dilahap sama Pak Hendra sendiri. Seakan-akan dia itu lupa. Kalau nasi dan ikan itu mungkin bukan hanya untuk Pak Hendra. Sampai Pak Hendra sadar. Aduh Pak Wiro maaf ini nasi dan ikannya saya makan semua. Tidak apa-apa. Itu untuk sampean Pak. Kelihatan sampean lemes. Biar sampean ada tenaganya. Iya sampean makan. Itu memang sudah saya siapkan untuk sampean. Dan kalau sampean sudah selesai. Ini. Saya ada beberapa petunjuk untuk kamu. Kalau kamu mau ketemu sama Kuncen. Ketemu sama penguasa Pantai Selatan. Kamu cukup baca sesuatu. Seperti apa yang sudah Bapak biasa lakukan ketika sembari nelayan. Ya seperti kayak bahasa nyambat atau soanya. Itu disampaikan ke Pak Hendra. Dan rapalannya pun ya sangat diingat oleh Pak Hendra kala itu. Yang intinya ya kalimat seperti memanggil, mengundang, bahkan mengharap restuk. Itu seperti sebuah kiasan atau rapalan tadi. Itu dilakukan seorang Pak Wiro yang dianggap seorang nelayan itu. Ya dia lakukan itu agar hasil tangkap penikahnya itu berlimpah. Dan itu disampaikan Pak Hendra. Apa yang disampaikan Pak Wiro tadi. Dia hafal, dia ingat. Dan dia ucapkan beberapa kali sampai Pak Wiro pun. Kalau kamu sudah hafal semuanya. Lakukan sembari kamu semadi di bukit tadi. Tapi Pak Wiro tidak bisa ngantar kamu. Saat itu keadaannya sangat gelap, malam. Sementara di pondok itu tidak ada jam dinding. Atau waktu jam berapa itu tidak diketahui. Yang intinya setelah apa yang disampaikan Pak Wiro ini. Pak Hendra itu ya pamitan sama Pak Wiro. Pak Wiro, mohon maaf. Saya harus melanjutkan niat saya. Yang dari awal saya harus ketemu dengan penguasa pantai selatan. Atau dengan sang kuncen. Kalau saya tidak ketemu dengan sang kuncen. Ya saya berharap bisa ketemu dengan penguasa itu. Atas bantuan yang baru saja sampean berikan ke saya. Iya Pak, hati-hati. Dan Pak Hendra pun pamitan sampai akhirnya dia sampai di bukit ya. Di antara kegelapan itu dia menelusuri dari pondok rumahnya Pak Wiro. Itu sampai ke bukit. Dalam keadaan gelap yang mau tidak mau ya harus sembari merabah. Remang-remang, benar-benar tidak jelas. Namun ya karena seorang Pak Hendra itu sudah tekannya sudah bulat. Apapun itu risikonya. Dia lapar jam mampu ditahan. Apalagi hanya sebatas jalan di tengah malam. Sampai di atas bukit itu. Dia langsung duduk semadi bersilah sembari membaca apa yang sudah diajarkan oleh Pak Wiro tadi. Sampai mungkin bahasanya itu bukan sekali dua kali ya dia baca. Ratusan kali. Dan ketika apa yang sudah diajarkan oleh Pak Wiro itu dibaca sampai ratusan kali. Suasana di bukit itu benar-benar berbeda ketika dia datang dan ketika dia sudah baca. Ini benar-benar berubah hawanya dingin. Memang itu di atas bukit yang tentunya banyak desiran angin yang sangat menyerang tubuh Pak Hendra. Tapi ini jauh lebih kencang. Dan di antara angin yang begitu dasar itu. Banyak suara-suara rintihan, tangis, jeritan dari anak, ibu, bahkan laki-laki. Itu sangat jelas terdengar oleh Pak Hendra. Di antara hembusan angin yang begitu luar biasa itu jeritan, tangisan, teriakan itu nyata. Sampai Pak Hendra pun sempat terbuka matanya melihat sendiri itu tidak ada apa-apa. Dan dia kembali membaca mantra itu beberapa kali sampai mungkin bukan hanya ratusan kali ya. Hampir ribuan. Bukan hanya sejam dua jam dia bersilah bersemedi itu. Dan yang muncul keluarganya. Tidak terbayang oleh Pak Hendra bagaimana mungkin istriku, anak-anakku itu ada di samping Pak Hendra yang saya itu sedang semedi. Sebuah hal yang nyata dan yang paling mengerikan di samping dia. Banyaknya sosok ular yang begitu ganas dengan mulut mengangas. Seakan-akan ingin memakan seluruh anggota keluarga dari Pak Hendra. Sempat Pak Hendra pun menghentikan apa yang sudah dia baca hampir ribuan kali itu. Dan ketika dia berhenti, apa yang dia lihat dengan mata kepala dia sendiri saat dia ritual. Semua menghilang begitu saja. Namun hilangnya anggota keluarga dan juga sosok ular yang hendak memakan keluarganya itu. Tidak berselang lama muncullah sosok perempuan yang bermahkota. Tapi di bagian tubuh bawah itu ular. Dan dia meminta dipanggil nyai. Karena ketika sosok itu muncul, dia menyapa Pak Hendra. Wahai manusia, panggil aku nyai. Aku akan wujudkan apapun. Tapi dengan satu syarat. Nikahilah aku. Pak Hendra. Yang kala itu memang niatnya dia untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Yang lain pesugihan. Tanpa pikir panjang. Aku siap melakukannya. Dan dia pun saat itu diminta bangun. Dan ketika dia bangun. Itu suasana di tempat yang saat itu sebenarnya di perbukitan. Itu berubah total. Seperti ada di sebuah tempat yang tali sebuah istana. Banyak dayang-dayang yang menyambut Pak Hendra dan sosok wanita tadi. Yang bagian tubuh bawahnya sudah bukan ular. Tapi sosok manusia utuh. Dan disini Pak Hendra seperti melangsungkan pernikahan. Dan dia pun disambut dengan para dayang di istana itu begitu meriah. Namun ketika dia dinikahkan ini ada satu sosok lagi yang ternyata. Apa yang dimaksudkan oleh nyai tadi. Itu bukan nyai yang sesungguhnya. Yang dia nikahi itu Pak Hendra ini. Itu hanya dayangnya saja. Karena ratunya itu masih ada di situ. Dan ratunya inilah yang menikahkan Pak Hendra dengan dayang tadi. Nikahilah anakku dan apapun akan aku berikan. Dan disitulah Pak Hendra bergaul dengan wanita yang talen dari golongan iblis ini. Golongan siluman. Dan dengan sadar ya Pak Hendra itu menggauli perempuan itu dengan gerahinya dia. Dan ketika Pak Hendra yang sudah melakukan hubungan berkali-kali sampai dia lelah. Sebelum Pak Hendra itu meninggalkan area istana itu. Dia sempat dipanggil. Esok harinya itu sudah seperti kayak habis hubungan badan pagi hari itu dipanggil sama sosok ratunya. Lakukan apapun untuk usaha kamu maka aku dan seluruh pasukanku akan membantu kamu. Tapi ingat jangan pernah tinggalkan istri kamu. Disitu Pak Hendra menganggung. Dan dia kembali diminta untuk melakukan hubungan lain. Mungkin itu sejedak setelah dia melakukan hubungan malam pertama. Dia diminta menghadap. Dia langsung diminta hubungan lagi. Dan di hubungan yang kedua. Sampai dia benar-benar sudah lemas. Dia sampai tertidur. Dan ketika dia bangun. Itu sudah ada di atas bukit lagi. Dalam keadaan tanpa busana. Ini yang sesuatu yang membuat Pak Hendra nyata atau tidak. Tapi dalam keadaan dia terbangun sadar. Itu sudah tanpa busana. Sementara baju dan celananya itu di sampingnya dia. Dia sadar bangun dan dia pakai. Dalam keadaan dia mau pakai itu kakinya lemas. Badannya lemas. Ya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra ketika hubungan badan yang tentunya akan menguras tenaga. Dan itu terjadi sama Pak Hendra. Dalam keadaan tubuh yang sangat lemas ini. Tentunya Pak Hendra ketika dia sembari pakai baju, pakai celana. Itu tubuh itu benar-benar sangat lemas. Sampai dia itu ya harus memulihkan tenaganya dulu. Dia sempat duduk lagi di situ ya sembari rebahan. Itu sampai dia itu benar-benar kondisinya itu bisa bangun dan bisa berjalan. Ya kurang lebihnya hampir satu jam setelah dia terbangun dari ritualnya tadi. Itu setelah satu jam dia turun bukit itu menuju ke rumahnya Pak Wiro. Saat sampai di rumahnya seorang Pak Wiro. Seorang nelayan. Dia itu maksudnya mau pamitan. Itu Pak Hendranya. Dia sempat ketuk pintu. Dibukakan sama Pak Wiro. Dan Pak Wiro itu melihat Pak Hendra. Sudah selesai Pak. Iya aku sudah selesai Pak Wiro. Saya niat ke sini mau pulang ke rumah. Aku harus melaksanakan apa yang sudah aku dapatkan petunjuk dari nyai yang sudah aku temui. Ya sudah. Ini aku ada sedikit uang buat kamu naik angkot. Pak. Pak. Ini udah terima saja. Iya Pak makasih. Sembarik kayak terharu. Ya karena sadar diri seorang Pak Hendranya itu gak punya apa-apa. Dia itu ya maaf ya bahasanya uang itu benar-benar udah ada. Dia udah habis untuk sana sini untuk sana sini. Dan keberuntungannya dia maafin ya. Bahasa keberuntungan ritual pesugian. Tanpa mahar. Tapi dia nekat sampai ke satu tempat yang talen di pesisir pantai. Sampai dia ketemu dengan Pak Wiro yang mungkin dalam pikirannya Pak Hendranya. Ketika dia sudah dapatkan uang tadi. Apa mungkin Pak Wiro itu adalah seorang kuncen. Dan kemungkinan ya. Karena dialah yang memberikan sebuah petunjuk. Tata cara aku ketemu dengan nyai itu. Ini yang memungkinkan. Yang dalam pikirannya seorang Pak Hendranya. Ketika dia sudah pamitan sembari jalan keluar dari area pesisir pantai selatan. Sampai dia di jalan raya sembari naik angkot. Pikiran tentang Pak Wiro. Mungkinkah dia itu seorang kuncen. Yang tentunya yang membuat Pak Hendranya itu ya susah untuk ketemu. Untuk mencari dia. Pantesan saja. Aku nyari tiga minggu lebih hampir satu bulan. Tidak ketemu namanya si kuncen itu. Ternyata dia ya memang tidak mudah ditemui. Benar-benar tidak mudah ditemui. Dan setelah apa yang dalam pikirannya ini ya udahlah. Nanti suatu saat aku sudah sukses. Aku bakal balik lagi ke situ. Itu sudah dalam pikirannya seorang Pak Hendranya. Ketika dia sampai di kampung dia tinggal. Yaitu dikontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Mungkin jaraknya sekitar satu kilo ya dari rumah orang tua istrinya yang namanya Mbak Eti ini. Pak Hendranya itu sampai dikontrakan. Ketika sampai dikontrakan. Itu berpapasan dengan Pak Toha tetangganya. Saat itu ditanya sama Pak Toha. Pak Hendranya sampai dari mana saja. Ya saya terus terang Pak Toha. Saya sudah kesana-sinilah. Ini memang saya baru pulang. Saya mau menemui istri saya dan anak-anak saya. Gimana kabar anak dan istri saya. Pak Hendranya istrinya sampai saat ini sudah ada di rumah orang tuanya. Kontrakan ini sudah kosong semenjak sampean pergi beberapa waktu lalu. Nah, sudah tidak dikontrakan sini Pak Toha. Iya Pak Hendranya. Aduh, gimana ya Pak Toha. Saya mau pulang tapi saya tidak bawa apa-apa. Saya boleh minta tolong tidak Pak. Ini ada sebuah tujuan dari seorang Pak Hendranya. Ketika dia ini mau minjem Pak Toha, minjem uang ya. Ada sebuah pikiran atau niat. Aku harus berusaha. Ada sebuah hal yang disampaikan sosok nyai. Untuk bisa mewujudkan keinginannya. Yang tak lain membuat kamar khusus. Dan juga untuk bisa sukses di usahanya. Yang akan dibantu semua perewangan dari nyai itu. Dia harus berusaha. Nah, disinilah pola pikir seorang Pak Hendranya. Bagaimana caranya dia dapatkan modal. Dalam usahanya Pak Hendranya ini. Dia yang awalnya ini ingin ngejenguk istri dan anak-anaknya. Ketika ketemu dengan Pak Toha. Yang seorang pedagang ya. Dia langsung meminta pinjaman sama Pak Toha. Pak Toha, mohon maaf ya. Saya harus ketemu istri dan anak-anak saya. Ya, tapi terus terang saya nggak punya uang sedikit pun. Boleh nggak Pak? Saya pinjem 200 ribu Pak. Kalau nanti saya udah. Ya mungkin ada lebih. Nanti akan saya kembalikan. Mohon maaf Pak. Saya minta bantuannya Bapak. Sembari memohon-mohon. Itu Pak Hendranya ke Pak Toha. Dan Pak Toha yang melihat Pak Hendranya memang dalam keadaannya sudah terpurung. Ya, tahulah latar belakangnya Pak Hendranya itu kayak gimana. Orang yang sukses sampai dia jatuh bangun. Sampai dia nggak punya apa-apa. Ya, Pak Hendranya ini dibantu sama Pak Toha. Ya, Pak Hendranya sebentar ya. Ini ada uang 300. Ini untuk sambar saja. Nggak usah dipikirkan untuk mengembalikan uang ini. Pak, terima kasih banyak. Pak, terima kasih banyak. Dari uang 300 ribu yang dari Pak Toha ini. Apa yang sudah direncanakan Pak Hendranya? Ya, dia pun langsung melakukan sebuah tindakan ya. Dia itu kan seorang pengusaha awalnya. Punya toko. Punya rumah makan. Yang sudah bangkrut total. Bahkan sudah tidak berjalan. Dalam pikirnya Pak Hendranya, Bagaimana caranya uang 300 ribu itu biar muter? Ketika dia sembari berjalan keluar dari rumahnya Pak Toha. Yang seharusnya dia menuju ke rumah istri dan anak-anaknya. Dia lihat di depan itu ada sepeda anak kecil. Apa? Dengan uang ini, aku belanjakan saja. Sepeda anak, ya nanti aku jual. Biar sedikit, tapi aku yakin perewanganku pasti ngebantu. Ini sudah ada dalam pikirnya Pak Hendranya. Dan dari apa yang dipikirkan oleh Pak Hendranya tentang sepeda anak kecil dengan 300 ribu tadi, Pak Hendranya itu langsung menuju ke sebuah pasar. Langsung ke pasar dia. Yang kebetulan pasarnya itu ya jaraknya mungkin ke rumah istrinya itu ya sama persis dengan jarak ke pasar. Cuma bedanya kalau ke istrinya itu ke kanan, kalau ke pasar ke kiri. Jadi Pak Hendranya waktu itu tidak menemui istrinya, tapi ke pasar dulu. Dia ke pasar, dia menawar tentang harga sepeda, dia 300 ribu itu dapat dua sepeda anak kecil. Dan ketika Pak Hendranya sudah membeli dua sepeda dari pedagang pasar dengan 300 ribu tadi, dia sudah deal, dia bawa sepeda itu yang tidak berselang lama tanpa disadari oleh Pak Hendranya. Itu dengan keadaan yang begitu singkat, seketika itu juga, di belakang Pak Hendranya itu ada dua orang, laki-laki dan perempuan, itu langsung nawar sepeda yang satu sedang dipegang sama Pak Hendranya. Pak, maaf ini Pak, ini sepeda boleh untuk saya enggak? Maksudnya Bapak apa? Soalnya dua anak saya Pak, ini anak saya kembar, kepingin dua sepeda yang sama. Kebetulan Bapak ini punya, ini harganya berapa Pak? Jadi dua orang ini, yang mungkin tidak tahu harga belinya berapa. Dan dia, atau Pak Hendranya itu, itu langsung menawarkan harga yang mungkin lebih banyak. dia sadar, ini orang lagi butuh, dan pasti menginginkan. Dia jual dua kali Pak. Bu, maaf ini harganya, kalau satu sepeda 300 Bu, kalau dua sepeda 600. Kalau kemahalan, ya jangan ya Bu. Itu dari Pak Hendranya. Tapi dua orang tadi, laki-laki dan perempuan, suami istri ini, tanpa pikir panjang, laki-lakinya, langsung ngeluarin uang. Ini Pak, saya beli ya Pak. Itu dalam pikiran seorang Pak Hendranya. Apa mungkin ya, perewangannya saya itu benar-benar, membuktikan bahwa, apa yang aku lakukan, pasti dibantu. Dan itu awal mula, seorang Pak Hendranya itu, mengalami kesuksesan. Dari uang 300 ribu, sampai dia dapatkan keuntungan, dua kali lipat. Tidak terbayang. Dia sudah dapat, uang itu sekitar 600 ribu tadi. Dia langsung belikan lagi. Yang tidak butuh lama, hanya satu jam ada yang datang lagi. Sampai semua para pedagang-pedagang di pasar, khususnya untuk toko sepeda itu, itu benar-benar sangat tidak percaya dengan orang yang belum mereka kenal. Yang talen ya Pak Hendranya. Sampai mereka ada yang manggil, Mas, Mas, sampan itu kok benar-benar, rezekinya itu kayak lancar banget ya. Baru saja tadi sampan beli di saya, ada yang nawar. Belum lama sampan beli di sini, tidak berselang lama, ada lagi yang nawar. Sampai udah berapa kali, sampan beli sepeda di tempat kita ini, dapat keuntungan yang luar biasa. Besok ke sini lagi ya Pak. Mungkin rezekinya Bapak di sini. Ini sebuah peluang dari Pak Hendranya. Yang dia tidak punya kios, atau lapak toko sepeda, tapi dia bisa berjualan di pasar itu. Itu hari pertama yang keuntungannya, dia pun langsung balik ke rumah, ke rumah orang tuanya Etik. Itu istrinya Pak Hendranya. Jadi mampir ke rumah mertuanya, dia serahkan keuntungan untuk istri dan anaknya yang sempat ditanya, Bapak dari mana? Tapi waktu itu Pak Hendranya tidak menceritakan apa yang sebenarnya sudah dia lakukan yang terkait dengan ritual pesungguan. Jadi istri, anak-anaknya, tidak ada yang tahu. Itu kisah Pak Hendranya. Tidak ada satu bulan Pak Hendranya yang secara hidupnya itu ditagi sana-sini. ketahuan sama para penagih. Dia berjanji sama para penagih. Tidak usah khawatir Pak, saya sudah punya usaha lagi. Ya, walaupun saya tidak bisa langsung melunasi, tapi aku akan melunasinya dengan segera mungkin. Ini ada sedikit. Yang hutangnya itu bukan puluhan juta, sudah ratusan juta. Itu satu bulan dia ketemu para penagih. Yang mulai dari situlah dia angsur, sampai keuntungannya dia mulai kerasa, sampai dia punya tempat sendiri, tapi di beda pasar. Dia tidak mau menghancurkan pasar yang sudah membuat dia itu bangkit. Dia nyari pasar yang lain, sewa kios, dia ambil sepeda dari pasar lama, dia taruh di situ. Dia punya toko sepeda, itu berawal dari 300 ribu dalam singkatnya ya. Tiga bulan dia sukses. Dia mampu melunasi hutang-hutangnya. Toko sepedanya itu bukan toko sepeda bekas lagi. Sudah baru lagi. Sampai dia punya karyawan dalam kurwaktu lebih dari 4 bulan. Ini yang dialami oleh Pak Hendra. Sebuah kisah hidup dari Pak Hendra yang membuatnya itu sukses. Dan itu berlanjut. Sampai istrinya yang melahirkan. Sampai anak-anaknya dewasa. Itu tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan tumbal pesugian. Namun terkait dengan ceritanya Pak Hendra. Setelah dia sukses, dia kan masih punya tanggung jawab yang mutlak. Ketika semua hutang-hutangmu sudah lunas, rumah kamu sudah kamu tebus kembali, jangan lupa kamar khusus untuk nyai dari perewangannya Pak Hendra. Dalam kurang waktu setengah tahun. Mungkin Pak Hendra itu baru pertama kali ritual di rumah dia sendiri. Rumahnya sudah dia tebus setengah tahun. Dan dia baru ritual itu sekali setelah dari bukit. Setengah tahun itu baru sekali ritual. Namun itu tidak menjadi sebuah masalah atau petaka atau sesuatu yang menjadi pantangan dari Pak Hendra. Karena memang perewang itu mungkin mengetahui lah. Benar-benar ngebantu sampai dia punya rumah yang sudah dia gunakan terlebih dahulu. Intinya sudah ditebus. Barulah dia menggunakan kamar khusus itu. Yang setelah kamar khusus itu dia gunakan. Setiap kedatangan nyainya. Setiap malam Sabtu Kliwon. Itu yang diingat oleh Pak Hendra. Ketika sudah ditebus rumahnya ya. Sudah sukses lah pokoknya. Cerita suksesnya sudah dia dapatkan. Ini tentang ritualnya dia. Ritualnya Pak Hendra. Yang di mana rumah itu menjadi sebuah tempat yang nyata bagi seorang Pak Hendra mendapatkan kesuksesan. Dari ritual yang pertama. Dia itu mendapatkan sebuah bisikan. Sebuah peringatan. Aku akan datang lagi setiap malam Sabtu Kliwon. Sediakan semua yang aku butuhkan. Itu dari nyai. Yang setiap malam Sabtu Kliwon itu harus melakukan hubungan badan. Dan itu berlanjut. Sampai. Dia kurang lebihnya itu 10 tahun lah. Dia sudah jadi pengusaha yang luar biasa. Dan dia tidak melupakan siapa orang yang sudah ngebantu. Yang talen siapa? Pak Toha. Dia mengundang Pak Toha untuk mengelola usahanya Pak Hendra. Dia seorang pedagang. Yang tentunya pahamlah tentang pedagang itu kayak gimana. Diminta menjaga toko sepeda yang di pasar. Menjaga toko usaha yang lain. Restoran kembali jalan. Toko baju kembali jalan. Sudah benar-benar luar biasa dalam waktu 10 tahun. Sampai istrinya, ketiga anaknya pun menikmati kesuksesan yang mungkin orang luar atau orang awam. Menilainya itu ya wajar. Karena tidak ada sesuatu yang janggal. Karena ya kembali satu tidak ada tumbal. Keduanya, Pak Hendra merintis dari titik 0. Jadi untuk orang-orang sekitar tetangga dia, ketika Pak Hendra sukses kembali, ya tetangga-tetangga pun tidak sedikit pun curiga. Namun satu yang curiga hanya Pak Toha. Pak Toha sering berkali-kali menanyakan ke Pak Hendra, Pak Hendra, apa? Sambain benar-benar melakukan ritual pesugian. Itu kali pertama ditanyakan oleh Pak Toha, langsung ke Pak Hendra. Pak Hendra sempat kaget. Maksudnya kagetnya Pak Hendra ini, kok dengan mudahnya seorang Pak Toha itu menanyakan hal tersebut ke Pak Hendra? Dan itu sampai secara detil Pak Toha menjelaskan ke Pak Hendra. Pak Hendra mungkin Sambain boleh mengelabuhi orang lain. Tapi untuk saya pribadi, Pak. Saya masih ingat betul Sambain ketika Sambain dulu dikontrakan. Ketika Sambain datang ke tempat saya dengan uang yang saya berikan itu, Sambain sekarang sudah seperti ini. Bahkan sampai saya jadi kulinya Sambain. Tapi satu hal ya Pak, apakah itu wajar? Sepertinya tidak. Saya sering melihat apa yang Sambain lakukan, itu seperti ada kaitan dengan tempat yang sering Sambain kunjungi. Apakah Sambain ini benar-benar memuja siluman pesugian di pantai selatan? Dan itu terucap dari Toha. Dan Pak Hendra yang memang awalnya juga dulu nanya ke Toha apakah benar pesugian itu ada, ya itu juga dijawab sama Pak Toha, ya ada. Dan disitulah Pak Toha mungkin menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra yang terkait dengan ritual pesugian. Yang singkatnya, Pak Hendra pun akhirnya mengakui. Mengakui ke Pak Toha yang kurang lebihnya itu sudah hampir 10 tahun berjalan ritual pesugiannya. Karena Pak Hendra itu kondisi fisiknya sudah sangat berbeda. Kenapa Pak Toha itu menanyakan ke Pak Hendra hal tersebut sampai beberapa kali? Karena secara fisik Pak Hendra itu orang kaya raya. Dia ya sadar sendiri waktu itu. Dia yaitu Pak Hendra. Ini memang merasa kurang lebihnya 10 tahun dia bergaul dengan sosok siluman ular yang tak lain, ya mungkin dayangnya atau anaknya Nyai Blorong, ya. Itu dalam setiap malam Sabtu Kliwon. Dia harus melayani hubungan sampai pagi. Dan ini jelas-jelas menguras tenaga dan juga secara fisik seorang Pak Hendra. 10 tahun tidak nanggung-nanggung. Memang tidak ada tumbal. Namun secara fisiknya Pak Hendra, dia kaya raya namun tubuhnya makin kurus. Wajahnya sudah kelihatan auranya kayak orang yang kayak orang susah. Dan ini yang membuat Pak Toha sebagai orang terdekat, orang kepercayaan Pak Hendra, mengingatkan Pak Hendra, Pak, Samban sepertinya sudah terlalu lelah. Alangkah baiknya, Pak, hentikan. Jangan diteruskan lagi. Kalau Samban meneruskan seperti ini, Pak, ini pasti akan membuat Samban terus tersiksa. Karena seringnya Samban melakukan hubungan itu. Samban itu setiap selesai hubungan, hampir setiap lima harinya Samban tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya terbaring lemas. Memang Pak Toha itu, dari apa yang diketahui Pak Hendra, dialah orang yang sangat tahu siapa Pak Hendra. Jadi intinya Pak Hendra itu benar-benar jujur apa adanya tentang ritual pesugiannya, ritual hubungan badan. Karena dia yang paling tahu setelah hubungan tiap malam Sabtu klion itu, hampir lima harinya dia terkapar. Tidak bisa berbuat lebih. Dan hanya Pak Toha yang membantu Pak Hendra, sampai Pak Hendra bisa kembali aktivitas. Jadi tidak ada orang yang tahu. Semua pekerjaan usaha yang dimiliki Pak Hendra dihandle, ditangani sama Pak Toha. Sampai singkatnya, seorang Pak Hendra ini itu benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk melayani anak ataupun dayang dari pantai selatan. Yaitu Nyai Blorong ini. Dia memutuskan untuk berhenti melayani. Ini benar-benar Pak Hendra itu berniat memutuskan hubungan dengan anak dari Nyai Blorong. Tidak lagi melakukan hubungan badan. Namun sebelum Pak Hendra itu memutuskan tersebut, itu juga mendapatkan saran dari Pak Toha. Yaitu lewat beberapa praktisi. Jadi tidak spontanitas seorang Pak Hendra itu langsung memutuskan yang tentunya ini akan berdampak. Jadi Pak Hendra itu ya dapat beberapa penjelasan dari Pak Toha termasuk dari praktisi. Jikalau kamu memutuskan Pak Hendra. Sebuah perjanjian yang harus kamu taati. Ini akan mengundang risiko. Dan waktu itu, Pak Hendra yang sudah sadar diri bahwa dirinya ini sudah selesai. Dia kepingin kembali ke jalan yang benar. Itu di usia dia yang mungkin saatnya sudah 40 tahunan ya. Itu baru sadar. Namun dibalik kesadarannya dia yang ingin kembali ke jalan yang benar mungkin sudah tidak butuh lagi perewangannya. Jadi pikiran itu yang membuat seorang Pak Hendra pengenlah dia kembali seutuhnya. Dia tidak mungkin juga harus melayani setiap waktu yang membuat kondisi makin hancur sampai tubuhnya kadang tidak punya tenaga sampai istrinya pun akhirnya tahu. Istrinya Pak Hendra pun akhirnya tahu termasuk anak-anak yang usianya sudah 12 tahun. Yang benar antara belasan itulah anaknya Pak Hendra waktu itu. Dari apa yang dilakukan Pak Hendra dari beberapa praktisi sampai singkatnya kamar ritual itu dirapihkan yang intinya Pak Hendra benar-benar tidak lagi melakukan sebuah ritual pesugihan hubungan bedan dengan anak nyai blorong. Itu benar-benar sudah tidak dilakukan lagi namun dampak dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hendra ini ini benar-benar menjadi sebuah petaka awal. karena dari apa yang dialami oleh Pak Hendra dari apa yang sudah dilakukan dari bantuan beberapa praktisi termasuk Pak Tuhan dan keluarganya itu benar-benar melakukan sebuah pemutusan kontrak dengan si Luman yang tak lainnya nyai blorong. Tapi di sini murkanya nyai blorong. Karena mungkin anaknya sudah diputuskan ini menjadi suatu petaka yang luar biasa. Satu persatu dari keluarganya Pak Hendra. mengalami sebuah petaka yang sangat mengarikan. Yang pertama itu anak yang ketiga anak si Bungsu yang merupakan anak kesayangan dari istrinya anak perempuan ya dan itu anak perempuan satu-satunya Pak Hendra karena kedua anak pertamanya itu laki-laki anak perempuan ini yang usianya sudah mungkin ya 10 tahun waktu itu ya karena saat dia ritual kan dia lagi ngandung ya hampir 10 tahun usia anaknya di saat Pak Hendra itu tobat ya mau kembali ke jalan yang benar anak yang disayang istrinya anak yang disayang oleh Pak Hendra mengalami sebuah kejala yang di luar nalan. Anak itu sakit sampai mengalami kelumpuhan. Benar-benar kelumpuhan secara total yang awalnya hanya sebelah kaki yang ternyata dari apa yang diketahui beberapa praktisi yang sempat dilakukan medis ya diobat secara medis ya lewat rumah sakit itu awalnya kan seperti kayak demam tapi berlebihan sampai menimbulkan sebuah kejala seperti kayak stroke yang sampai timbul sebuah penyakit yang talian lumpuh. Tapi dari apa yang disamikin praktisi sosok ular itu seperti melilit sekudur tubuh anak Pak Hendra. Dan Pak Hendra yang kala itu mengetahui secara nyata yang talian dari beberapa praktisi yang menjelaskan bahwa anaknya itu dililit sosok ular yang membuat kelumpuhan itu nyata yang tidak bisa diobati sampai anak itu pun dalam keruatu tiga bulan dalam kelumpuhan sampai anak itu tidak kuat sampai anak itu mengalami kejang-kejang yang ternyata meninggalnya anaknya Pak Hendra anak perempuan itu dia meninggal dililit sama sosok siluman ular yang mencekik bagian leher dari anak itu dan kejadian itu nyata dialami oleh Pak Hendra yang mana ketika anaknya itu meninggal di malam harinya Pak Hendra itu mendapatkan sebuah mimpi bahwa anaknya itu dibawa sama sosok siluman ular dalam keadaan dililit sampai wajah anaknya Pak Hendra yang perempuan yang usianya sudah 10 tahun itu dengan wajah biru, pucat itu dengan terlilit sosok siluman ular yang mulutnya mengangas sampai hendak menelan sampai anak itu tidak bernyawa dan dia terbangun ketika dia terbangun anaknya yang sudah dalam keadaan rumput 3 bulan anak itu sudah tidak bernyawa ini kejadian awal satu musibah pertama satu duka pertama yang talen anak perempuannya kurang lebihnya 4 bulan dia usaha untuk tobat itu langsung mendapatkan sebuah ya petaka atau musibah atau dampak itu 4 bulan gedanya dari apa yang sudah terjadi yang talen anak ketiganya Pak Hendra itu meninggal itu menjadi duka untuk istrinya jadi istrinya pun tahu waktu itu bahwa Bapak sudah ngebunuh anak bahwa Bapak sudah ngebunuh anak kita anak kesayangan kita dan ini benar-benar berlanjut sampai satu keluarga itu mengalami sebuah penyakit yang begitu aneh gatal-gatal sekujur tubuh dari anak pertama anak kedua sampai istrinya Pak Hendra sampai Pak Hendra mengalami penyakit kulit yang penyakit itu tak lepas seperti kayak penyakit sisik ular setiap kali digaruk itu seperti kayak kulitnya itu terkelupas seperti layaknya ikan yang dibersihkan sisiknya dan itu bukan hanya Pak Hendra tapi seluruh anggota keluarga dari Pak Hendra yang penyakit itu bukan hanya sebulan dua bulan semenjak anak perempuan tadi meninggal itu benar-benar penyakit itu langsung datang jaraknya itu sangat singkat dan ini benar-benar membuat sekujur tubuh dari seluruh anggota keluarganya Pak Hendra sampai medis sampai terapi sampai lewat beberapa praktisi semua didatangkan yang sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun ini tidak kunjung sembuh yang intinya apa harta benda yang dimiliki oleh Pak Hendra dari penyakit-penyakit yang ada di seluruh anggota keluarganya Pak Hendra itu seperti kayak habis ditarik lewat penyakit tadi selama kurang lebihnya hampir tiga tahun seluruh anggota keluarganya Pak Hendra itu udah kemana-mana hanya berusaha untuk bolak-balik mencari obat yang nyatanya tidak bisa ketemu justru malah menjadi sebuah awal yang menjadi musibah untuk yang ketiga kalinya yang pertama anak perumah udah meninggal tiga tahun berselak penyakit yang terus menjelai yang menggerogoti harta bendanya yang sampai semuanya terkikis hampir habis dan ketika hampir habis harta benda yang dimiliki oleh Pak Hendra yang kala itu Pak Tuhan juga sudah mengingatkan mungkin ini tak lepas dari karma dan juga petaka bahwa sampai sesatnya sudah menyembah sosok siluman ular yang tak lain dari pantai selatan terimalah azab ini terimalah karam ini yang intinya segala hidup dan mati hanya milik Allah SWT yang intinya seorang Pak Hendra meminta istri dan kedua ananya yang dalam keadaan sudah mengalami sakit yang begitu luar biasa yang mungkin dampak sempat menikmati kekayaan namun mereka juga harus menikmati sebuah petaka yang tak lain sakit tadi tiga tahun sampai anak keduanya pun saking tidak kuatnya dia akhirnya benar-benar meninggal selang seratus hari anak pertama meninggal seluruh anak-anaknya Pak Hendra sudah meninggal dunia itu dalam waktu yang sangat singkat tiga tahun pertama itu anak perempuan tiga tahun berselang anak kedua tiga bulan berselang anak pertama itu tiga tahun itu ya benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat diingat oleh Pak Hendra bagaimana terjadi yang begitu luar biasa dan istrinya Pak Hendra dalam keadaan yang sudah tidak punya anak dan menghadapi penyakit yang begitu luar biasa yang sudah sekujur tubuh hampir sampai ke wajah sampai depresi seorang istrinya Pak Hendra itu sampai mengalami gangguan jiwa yang lebih parahnya ketika istrinya sudah benar-benar mental yang terganggu yang terjadi sama istrinya Pak Hendra itu melakukan sebuah tindakan di luar batas yang tak lain bunuh diri itu istrinya Pak Hendra jadi dia cerita apa adanya tentang kejadian yang dialami keluarganya yang mana semua itu tak lepas dari apa yang sudah dia lakukan yang tak lain menyembah sosok siluman ular yang niatnya dia ingin memutuskan karena dia sudah tidak sanggup melayani namun dampaknya kurang waktu empat tahun itu adalah petaka yang luar biasa yang tidak mungkin dia lupakan seumur hidup Pak Hendra dimana penyakit yang dia alami juga belum kunjung sembuh namun setelah anak pertama kedua dan ketiga yang sudah meninggal sambisinya pun meninggal empat tahun berjalan itulah usaha Pak Hendra untuk sembuh dia berusaha memasrakan hidupnya hanya kepasaran yang bisa dilakukan oleh Pak Hendra ini ya Allah kalaupun aku harus meninggal mati meninggalah dalam keadaan yang koridoi termasuk istri dan anak-anakku yang sudah mendahuli aku sebuah kepasarahan dan keimanan seorang Pak Hendra ini yang ternyata tidak membuat dia itu langsung meninggal justru malah dia diberikan ya sedikit suatu mungkin petunjuk atau suatu keberkahan yang tak lain penyakit-penyakit itu sudah mulai menghilang ya tidak langsung sembuh tidak tapi intinya apapun yang sudah dimiliki lewat ritual pesugian itu hilang semua dan setelah hilang tadi Pak Hendra itu bisa sembuh benar-benar bisa sembuh tapi ya dia sadar dan ingat betul ketika dia sembuh itu seperti kayak hidup itu sudah tidak ada guna kenapa Pak Hendra berpikir seperti itu dia hidup yang sudah membuat seluruh anggota keluarganya menjadi meninggal karena ulah dari Pak Hendra dan yang dilakukan oleh Pak Hendra atas bimbingan dari Pak Tuhan dan juga orang-orang terdekat yang tangan keluarga dari Pak Hendra sendiri termasuk keluarga dari istrinya bahwa apa yang sudah terjadi yang tangan sebuah ritual pesugian dari sebuah kesesatan yang sampai singkatnya seorang Pak Hendra harus mengalami sebuah ujian yang diluar kemampuan dia yang harus ditinggalkan seluruh anggota keluarganya dan ketika dia cerita di channel selamat untung ini pun ya dia masih merasakan bagaimana duka yang begitu luar biasa yang tidak mungkin dia lupakan seumur hidup dia yang setiap hari setiap waktu hanya berharap ridha Allah semoga apa yang sudah dia lakukan diampuni dosa-dosanya dan seluruh anggota keluarga ditempatkan di tempat yang terbaik yang talent di alam barjah sampai nanti dibangkitkan dia umur maksar itu sebuah keinginan dari seorang Pak Hendra seorang pelaku pesugian yang sudah menyesali dalam kesimpulan ceritanya Pak Hendra jangan sekali-kali mendekati sebuah ritual apalagi sampai melakukan sebuah perjanjian karena dampaknya sudah seperti apa yang pernah dialami oleh Pak Hendra jadi untuk semua sahabat selamat untung semoga dari kisah Pak Hendra ini kita bisa ambil hikmat dan pelajarannya dan sekian dulu cerita misteri kali ini cuma kembali di cerita misteri lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati